kemudian setelah membaca pengumuman di grup kalau ternyata ayahnya Rizka meninggal dunia Tias pun langsung buru-buru untuk pergi melayang dan melihat Tias berpakaian serba hitam tentu saja Puyuni pun bertanya-tanya kok seperti sedang bergabung Tias mau kemana kemudian Tias pun menceritakan tentang berita duka yang dia terima hari ini dan ternyata-uternyata tiba-tiba telpon berdering dan itu dari Dehan dan tentu saja Tias pun kaget banget ya tadi pada awalnya dikiranya itu telpon dari temen di sanggertarinya ternyata dari Dehan untung saja Tias gak buru-buru angkat begitulah kata di dalam hatinya tetapi kemudian Tias pun langsung buru-buru merejek telpon dari Dehan itu tentu saja Puyuni pun bertanya-tanya kenapa telponnya gak diangkat tetapi Tias beralasan kalau dirinya sekarang ini gak sempat karena lagi buru-buru mau pergi melayat kemudian akhirnya Tias pun berpamitan kepada sang ibu untuk pergi melayat sementara itu di kantor terlihat Dehan yang kepikiran terus akan Tias kok di telpon malah dirijek pastinya Dehan jadi bertanya-tanya kenapa dengan Tias nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan naik ranjang pada hari ini hari Senin tanggal 11 November 2024 dan tentu saja Dehan itu kepikiran banget ya karena sampai sekarang Tias itu tetap aja gak mau dihubungi ya pastinya Dehan pun jadi kebingungan ya sementara itu terlihat ya Tias sekarang lagi bersiap-siap untuk pergi melayat ke tempat temannya tetapi katanya langsung aja ke kuburan karena akan segera dimakamkan ya ayahnya Rizka simak terus ya bersama dengan Gugu Juba terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye bye Sampai jumpa